Hai halo salam sejahtera seluruh warga Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang saya kasihi Jadi hari ini saya akan kongsikan satu info menarik Berkenaan dengan pengeluaran KWS PRM 10.000 Mungkin sekarang ramai yang sudah tahu untuk pengeluaran ini Cara pengeluaran dan berapa yang boleh dikeluarkan Disini saya akan kongsikan satu info ataupun maklumat tambahan Berkenaan dengan pengeluaran khas KWS PRM 10.000 Jadi info ini adalah untuk anda semua yang bakal-bakal membuat pengeluaran Terakhir ataupun pengeluaran khas KWSP yang sudah diluluskan kerajaan secara rasminya Pada tempoh lalu Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan pengeluaran ini Dalam hari ini saya ingin kongsikan satu berita di media yang sudah dirasmikan Di media bahwa KWSP sudah umum permohonan pengeluaran RM10K Hanya melalui satu cara ini dan tidak ada cara lain Maupun ada pihak ketiga yang boleh meluluskan permohonan anda Jadi untuk pengeluaran KWSP RM10.000 ini pengeluaran khas Hanya melalui satu cara ini Yaitu melalui satu portal rasmi yang disediakan sendiri oleh pihak KWSP Jadi untuk pengetahuan anda semua KWSP umum permohonan pengeluaran RM10K hanya melalui portal khas ini Itulah portal khas macam seperti yang sebelum ini juga Portal khas iSinar, iLessari, dan iCitra Dan seperti ini juga untuk pengeluaran khas KWSP yang terakhir ini Untuk pengetahuan semua melalui Facebook KWSP ada mengumumkan Untuk memastikan kelancaran anda Kelancaran urusan permohonan anda semua Yang bakal mengeluarkan RM10K ini Pencarung perlu membuat satu arahan yang dikeluarkan daripada KWSP ini Yaitu untuk memastikan Nomor telepon mimpit terkini berdaftar dengan i-account anda Jadi jika ada yang masih belum berdaftar ataupun ingin membuat kemas kini Anda boleh rujuk di laman FB rasmi KWSP untuk cara ataupun untuk maklumat yang lebih lanjut Pencarung juga perlu memastikan nomor account bank aktif Dan account itu adalah atas nama sendiri Jadi kepada anda yang akan membuat pengeluaran KWSP ini Jika bukan bank anda, bukan di atas nama anda Anda tidak akan dapat lulus pengeluaran ini Tetapi jika bank yang anda daftarkan itu adalah tempat anda membuat pengeluaran Dan atas nama anda sendiri bukan nama sesiapa Bukan nama waris, bukan nama keluarga, bukan juga nama kawan Mesti nama anda sendiri Barulah KWSP akan membuat permohonan ataupun proses anda akan lebih lancar Ahli KWSP juga perlu menyemak baki simpanan Menurut Facebook KWSP Ahli yang tidak mempunyai account Bank boleh memilih Arahan bayaran sebagai keada bayaran KWSP juga berkata Soalan lazim pengeluaran khas akan dikongsikan dalam masa terdekat Jadi untuk setakat hari ini Belum ada soalan lazim yang kita selalu baca di portal sebelum ini Yaitu iSinar, iLestari, dan iCitra Dimana terdapat soalan lazim disitu yang kita boleh rujuk Tanpa perlu kita direct kepada pegawai KWSP Ataupun merujuk mana-mana Kita hanya rujuk di FAQ ataupun soalan lazim Jadi disini untuk pengeluaran khas terakhir RM10K ini belum ada soalan lazim dikeluarkan Sebelum ini KWSP ada berkata Permohonan untuk pengeluaran khas RM10K akan dibuka kepada ahli Di bawah umur 55 tahun sahaja Akan bermula pada 1 April ini dan berakhir pada hujung bulan depan Yaitu sepanjang 1 April bulan depan itu adalah permohonan Dan untuk pengkreditan pula Jika Anda ingin cepat pengkreditan, cepat permohonan Jadi cepat-cepatlah Anda membuat tindakan untuk membuat permohonan Anda pada 1 April ini Supaya pengkreditan akan dilakukan secepat mungkin seawal 20 April Tempo pembayaran akan dilaksanakan bermula pada 20 April Jadi Anda bolehlah membuat permohonan pada 1 April Dan mendapat pengkreditan pada 20 April Ahli juga dibenarkan untuk mengeluarkan jumlah maksimum sebanyak RM10.000 Dan minimum RM50 sahaja Jadi jangan risau kepada Anda yang tidak mempunyai account Tidak mempunyai duit yang cukup sebanyak RM10.000 Bukan bermakna Anda tidak layak untuk membuat pengeluaran Sebab di sini KWSP sudah menyatakan Pengumuman rasmi daripada KWSP bahwa Pengeluaran minimum adalah sebanyak RM50 sahaja Jadi kalau dalam account kamu mempunyai baki kurang daripada RM10.000 Tetap dapat membuat pengeluaran Jadi itu adalah satu info menarik Satu info penting yang saya ongsikan kepada Anda Jadi satu tips daripada admin untuk permohonan pengeluaran khas terakhir ini KWSP RM10 Satu tips daripada admin mengikut survey admin yang admin ada buat satu kajian Melalui komen, melalui semua post di community channel admin Satu tips yang saya ingin kongsikan kepada Anda Bila permohonan dibuka cepat-cepatlah buat permohonan Anda Supaya pengkreditan pun akan dilaksanakan secepat mungkin Daripada pihak KWSP Jadi itu saja hari ini daripada saya Itu yang saya ingin kongsikan kepada Anda Untuk pengeluaran KWSP terakhir RM10 Saya harap Anda semua dapat menggunakan duit itu dengan baik Saya harap Anda semua dapat bijaksana untuk mengatur duit itu Sebab itu sepertinya adalah duit kita pada masa akan datang Pada masa hadapan Tetapi oleh karena kita menghadapi begini Dan terpaksa dikeluarkan Jadi inilah yang kerajaan telah laksanakan Demi rakyat, demi keluarga Malaysia Jadi saya harap itu berguna kepada Anda Itu saja hari ini daripada channel ini Terima kasih semua yang sudah klik video ini Yang belum subscribe bolehlah subscribe channel ini Untuk info yang lebih menarik Dan info yang lebih banyak berkenan dengan bantuan-bantuan di Malaysia Terima kasih Malaysia kerana menonton Bye-bye